Pada Sabtu 30 Oktober 2021, petugas penggali pipa bernama Semi Leonard Toto dan Obed Negubenu sedang menggunakan operator alat berat untuk menggali dan menanam saluran pipa air bersih di Kali Dendeng di Kecamatan Alok, Kota Kupang. Toto dan Obed kaget karena dari kantong kresek yang terkubur di bawah tanah, keluar tangan dan kaki manusia. Ternyata ada dua jenazah di dalamnya. Inilah kasus Astri Manafe dan Lyle Makkabe. Welcome to Ruangblad. Kupang, Nusa Tenggara Timur. Astri Manafe adalah seorang single mother berumur 30 tahun yang tinggal bersama kedua orang tuanya. Anaknya yang bernama Lyle baru berumur 1 tahun. Pada tanggal 27 Agustus 2021 sekitar jam 8 malam, Astrid memandikan Lyle terus dipakein baju jaket, celana rajutan, topi putih, dan rambut gondrongnya diikat. Sedangkan Astri pake baju putih, celana pendek, dan tas talis lempang. Setelah bersiap-siap, Astrid lalu meminta izin kepada ibunya untuk pergi jalan-jalan sebentar. Sahabat Astri yang berinisial A, di video ini kita panggil Ayu, sudah menjemput Astri di depan rumah. Nah, Astri jarang banget keluar rumah. Kalaupun keluar, pasti bareng sama sahabatnya si Ayu ini. Dan emang udah biasa pergi bareng. Tapi malam itu, ibunya Ayu merasa ada yang aneh. Biasanya, kalau Ayu jemput Astri, selalu bawa motor sampai depan rumah. Nah, malam itu Ayu jalan kaki. Waktu ditanya, Ayu bilang dia sengaja parkir motornya di jalan, terus baru jalan kaki masuk ke rumah Astri. Dan di benak ibunya Astri, wah tumben, gak biasanya. Tapi yaudah, Astri sama Lyle pergilah dengan Ayu. Tapi sampai besok harinya, Astri dan Lyle sama sekali tidak pulang ke rumah. Ayah, ibu, dan kakak Astri yang bernama Jack, berkali-kali mencoba untuk menghubungi, WA, telpon, bahkan chat di messenger, Facebook. Tapi Astri tetap gak menjawab. Kabar hilangnya Astri dan Lyle mulai tersebar. Dan begitu sampai di telinga Ayu, Ayu langsung datang menemui keluarga Astri. Datanglah Ayu bersama temannya yang berinisial BY. Di video ini kita sebut Bayu. Warga asli Kabupaten Ndao yang kebetulan lagi main ke kupang untuk nganter orang tuanya berobat. Ayu dan Bayu bercerita. Malam itu, Astri dan Lyle dibawa ke kosan Bayu di belakang pasar Oebobo. Waktu lagi di kosnya Bayu, Astri tiba-tiba mendapat telpon dari laki-laki misterius. Yang kemudian menjemput Astri dan Lyle menggunakan mobil. Begitu mendengar cerita ini, Jack, kakaknya Astri, langsung tahu, langsung punya dugaan siapa pria misterius dalam cerita ini. Jack menduga pria ini adalah Randy. Tapi bukan Randy-nya Novia ya guys. Ini Randy baru lagi. Randy Bandijeh, yang merupakan mantan pacar Astri sekaligus ayah biologis dari Lyle. Jack langsung pergi ke rumah Randy untuk mencari Astri. Tapi udah gak ada kelanjutan lagi ceritanya kayak gimana. Di berita lain gue cari, tetep gak ada ceritanya. Lima hari setelah Astri menghilang, sahabat Astri yang bernama Astrid memberitahu orang tua Astri bahwa baru aja polisi menemukan jenazah tanpa identitas. Yang ditemukan oleh petugas penggali pipa bernama Obed dan Toto. Polisi kesulitan untuk mengidentifikasi dua jenazah yang mereka temukan karena sudah dalam keadaan yang sangat membusuk. Mendengar berita ini, keluarga Astri gak langsung datang untuk melihat jenazah. Mereka masih menunggu Astri pulang. Barulah dua hari kemudian, keluarga Astri melaporkan Astri dan Lyle sebagai orang hilang ke polisi. Karena awalnya mereka masih positive thinking, mungkin Astri sedang menyelesaikan masalah pribadi. Tapi setelah seminggu kayaknya mereka semakin khawatir, makanya melapor ke polisi. Dan begitu polisi menerima laporan ini, mereka langsung menghubungi keluarga Astri untuk memeriksa dua jenazah yang baru saja mereka temukan dan masih belum memiliki identitas. Meskipun kondisi jenazah sudah sangat sulit untuk diidentifikasi, untuk dikenali, tapi dari baju yang digunakan oleh jenazah, kedua orang tua Astri yakin jenazah ini adalah anak mereka Astri dan cucu mereka Lyle. Di olah TKP, polisi tidak menemukan tas, dompet, dan HP korban. Meskipun keluarga sudah memastikan bahwa jenazah itu adalah Astri dan Lyle, tapi tetap dilakukan tes DNA yang akhirnya cocok dan mengkonfirmasi 100% bahwa ya memang jenazah ini adalah Astri dan Lyle. Setelah pemakaman dilangsungkan, keluarga korban tentu saja ingin mengusut tuntas ketidakadilan yang menipa Astri, Lyle, dan keluarga mereka. Keluarga yakin pembunuh merupakan orang terdekat Astri, termasuk mencurigai Ayu dan Bayu. Kabit Humas Polda NTT langsung mengumpulkan saksi yang berjumlah 24, melakukan investigasi, introgasi, dan akhirnya mereka memiliki beberapa nama yang mereka duga sebagai tersangka. Salah satu tersangka paling kuat atau orang yang diduga adalah tersangka, tentu saja Randy, si mantan pacar. Sebenarnya Randy dan Astri berpacaran waktu mereka masih SMA. Udah lama banget, Randy sendiri udah nikah dengan wanita lain dan udah punya anak. Tapi ternyata memang masih ada hubungan spesial antara Randy dan Astri yang dilakukan dari belakang. Sampai akhirnya Astri hamil dan melahirkan anak Randy yang bernama Lyle. Polisi menginterogasi Randy berkali-kali, tapi Randy selalu bersikukuh dia bukanlah orang yang membunuh Astri dan Lyle. Setelah investigasi berjalan selama satu bulan, akhirnya di tanggal 2 Desember 2021 kemarin, Randy akhirnya menyerah guys. Randy mengaku dialah yang membunuh Astri dan Lyle. Katanya dia membunuh Astri karena Astri mencekik Lyle di depannya. Dan tentu saja polisi nggak percaya. Kondisi jenazah Lyle yang baru berumur 1 tahun jauh lebih parah daripada kondisi jenazah Astri. Nggak dijelaskan gimana parahnya mungkin untuk melindungi perasaan keluarga korban. Tapi yang kita ketahui tulang tengkorak Lyle itu sampai pecah atau retak. Jadi sama sekali nggak nyambung cerita Randy dengan temuan atau bukti yang polisi dapatkan. Kepada polisi Randy mengaku dia tembunuh tunggal dalam kasus ini. Tapi polisi sendiri guys anehnya mengaku belum bisa dengan pasti menganggap Randy sebagai tersangka. Kenapa sampai sekarang masih menjadi tanda tanya? Apa mungkin karena belum cukup bukti? Atau ada sesuatu yang tidak diberitahu oleh polisi kepada publik? Pihak keluarga korban juga entah kenapa. Percaya ada beberapa orang yang terlibat dalam kasus ini. Menurut mereka pembunuhan Astri dan Lyle ini terlalu terencana. Siapa yang dimaksud oleh keluarga? Kita nggak tahu. Tapi dua hari setelah Randy menyerahkan diri, kupang.ribunews.com menayangkan screenshot chat WA antara Astri dan istri Sahrendi yang berinisial IS atau kita sebut aja IIS di video ini. Ternyata terjadi argumen panas antara Astri dan IIS tepat sebelum Astri dibunuh. Yang kemudian menjadi tanda tanya apakah ini yang dimaksud oleh keluarga Astri. Netizen terutama warga kupang sampai memburu akun Instagram Hotman Paris untuk membantu menegakkan keadilan kasus ini. Dan Hotman Paris sendiri mengaku sedang mendalami kasus. Dan sampai detik ini, di tanggal berapa ini? Di tanggal 9 Desember, inilah semua berita yang kita dapatkan tentang kasus ini. Seperti biasa guys, mari kita kawal kasus ini. Kita coba bantu keluarga untuk mendapatkan keadilan. Dan seperti yang kita ketahui juga, tingkat kekerasan semenjak pandemik meningkat secara drastis. Dan kalau kamu atau orang yang kamu kenal menerima tindakan kekerasan atau KDRT di dalam rumah, apalagi sampai merasa terancam, jangan ragu untuk meminta bantuan. Kalian bisa menghubungi hotline KPPA di sini, atau ada juga call center 119, atau langsung ke Komnas Perempuan dan Kementerian Sosial RI. Bantuan kalian mungkin bisa menyelamatkan nyawa seseorang. Sampai disini dulu cerita kita pada kali ini guys. See you all in the next video. Please, please, please take care. Stay safe. And stay alive.